Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Dedy Lismana Kali ini kita akan belajar Dasar-dasar pemeragaman dalam bahasa R Yaitu Operator Operator ini merupakan suatu simbol yang digunakan untuk melakukan suatu operasi Sebelum kita lanjut Tolong uangkan waktu kalian untuk mengklik like, share, subscribe Dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan dengan video dan informasi pembelajaran lainnya Semoga video ini dapat memberikan manfaat untuk kalian semua ya guys Operator dalam Pemeragaman R itu Ada operator matematika Ini digunakan untuk melakukan operasi perhitungannya Matematika Seperti itu ada penyumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, pemangkatan, modulus, dan integer Kemudian ada juga operator kemanding atau relasi Nah ini digunakan untuk membandingkan suatu nilai dengan objek lainnya Kemudian ada juga operator logika Nah ini untuk menyatakan kondisi Apakah itu true atau false Seperti itu Kemudian ada juga operator assignment atau operator penugasan Ini digunakan untuk menjalankan suatu nilai Kemudian ada juga operator khusus ya Oke kita langsung ke R nya Kita tulis ya disini operator Operator aritematika Aritematika Disini kita tuliskan penjumlahan Atau addition Oke Kemudian disini Misalnya kita tuliskan 4 Plus 5 Kemudian A Sama dengan 6 B Sama dengan 12 AB Sama dengan A Plus B Maka AB Oke Disini kita run Kemudian disini kita run Langsung kita run semua ya Kita run Nah ini hasilnya 4 tambah 5 9 A ini merupakan nilainya adalah 6 B ini adalah 12 Nah ketika kita Jumlakan A plus B Kemudian kita panggil lagi Maka hasilnya adalah 18 Seperti itu Nah ini penjumlahan Kemudian kita masuk ke pengurangan atau substraction Pengurangan Atau substraction 20 Kita kurang 10 Kemudian disini C Sama dengan 10 D Sama dengan 4 Maka CD CD Sama dengan CD Kurang B CD Oke Kita langsung run Nah 20 kurang 10 Adalah 10 Nilai C adalah 10 Dan nilai D adalah 4 Ketika kita Menggunakan CD Maka Ada Hasilnya adalah 6 Ya Seperti itu Nah ini untuk pengurangan Kemudian kita masuk ke Pembagian Pembagian Atau Division Oke Nah Disini kita Kita menggunakan 10 Dan dibagi 5 Oke Kemudian disini kita Menggunakan E Sama dengan 25 F Sama dengan 5 E F Sama dengan E Dibagi 5 Oke Maka E F Langsung kita run Nah Hasilnya adalah Seperti ini Ya Ini F Ya Oke Sama ya Kemudian juga kita bisa Mengkombinasikan Disini X Saya kasih nilai 5 Kemudian Y Saya kasih nilai 40 Nah XY Sama dengan X Ditambah 40 Dibagi 2 Maka Nilai XY Oke Kita akan Run Bentar 22,5 Kemudian kita Beralih ke Pemangkatannya Pemangkatan Atau Exponentation Misalnya Saja Disini 25 Pangkat 2 Kemudian Disini Misalnya Saja 6 Pangkat 3 Nah Kita run Nah Hasilnya adalah 625 Dan 216 Seperti itu Kemudian Kita juga Bisa Disini Kita Namakan X Sama dengan Misalnya Saja 15 Nah Disini Kita Namakan Saya Sama dengan X Pangkat 2 Dikali 2 Maka Nilai Saya Oke Kita akan Run Ya Ini ya Sebesar 450 Oke Kemudian Kita Menggunakan Fungsi SGRT SGRT Ini apa Ini adalah Square root Akar Pemangkatan Misalnya SGRT 25 Maka Yang Dihasilkan Adalah 5 Nah Ketika Kita SGRT X Titik 25 Atau SGRT X X X X 25 Maka Yang terjadi Adalah Error Seperti itu Nah Ketika kita Menggunakan Fungsi SGRT X Sama dengan 25 Misalnya Maka Yang terjadi Adalah Sama hasilnya 5 Seperti itu Karena Nilai X Itu Sama dengan 25 Seperti itu Oke Kemudian Kita Ke Sisa Hasil bagi Sisa Hasil bagi Hasil bagi Atau Modulus Oke Misalnya 19 Ya Kita Tuliskan Sini 19 Nah Disini Operatornya Menggunakan Persennya 2 kali Kemudian 3 Hasilnya Adalah 1 Ya Ya Karena 6 kali 3 Itu 18 Dan Sisanya Adalah 1 Seperti itu Ini Modulus Berbeda Halnya Dengan Integer 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 Nah Misalnya Seperti Gini Disini Kita Copy Aja Nah Jangan Lupa Disini Ada Tanda Garis Miring Bedakannya Antara Operator Modulus Dan Integer Contra Enter Nah Hasilnya Adalah 6 Karena Dia Membulatkan Seperti Itu Jadi Beda Antara Modulus Itu Sisa Hasil Bagi Kalau Integer Itu Pembulatan Hasil Bagi Integer Ini Sama Hal Dengan S Integer S Tick Integer Oke 19 Per 3 Maka Hasilnya Sama 6 Seperti Itu Cukup Sekian Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jika Ada Yang Ingin Ditanyakan Terkait Dasar Pemerugaman Bahasa R Khususnya Operator Atematika Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Kurang Lebihnya Mohon Maaf Jangan Lupa Jika Ini Bermanfaat Klik Like Share Subscribe Dan Nyalakan Lanjut Notifikasinya Sampai Jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Up I I I Terima kasih.